Dinas Kesehatan Kota Singkawang memeriksa 23 sampel saat memantau keamanan takjil di sejumlah pasar juadah. Dari seluruh sampel yang ada, terdapat makanan yang diragukan kesehatannya, yaitu manisan yang diduga mengandung pewarna tekstil. Selain itu, petugas juga memeriksa 40 sampel produk hasil fermentasi. Satu diantaranya diduga kuat mengandung boraks. Untuk kepastian lebih lanjut, sampel ini akan kembali dikirim ke BPOM Pontianak. Ada dua sampel yang memang diragukan gitu, tapi harusnya dipastikan dulu. Dua sampel itu manisan, cuman kita belum tahu apa itu bahan-bahan yang dicampurkan, yang empat parameter atau empat bahan yang diuji, yaitu Rodamin B, pewarna merah, metanil yellow, pewarna kuning, boraks, dan formalin. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Singkawang Muslimin mengatakan pihaknya sudah memberi masukan pada wali kota dan sekda agar pemantauan tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan atau Lebaran saja, namun dilakukan berkesinambungan. Terkait dengan yang dikonsumsi kuih-kuih dan sebagainya, termasuk juga makanan hari-hari yang kita konsumsi, kita lakukan untuk pengecekan. Dan kami sudah menyawarkan kepada pimpinan dengan wali kota dan Pak Seda, bahwa seharusnya akan dibentuk tim terpadu gitu, yang melibatkan dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertenian, Dinas Kesehatan, dan OPT yang terkait untuk selalu serah rutin melakukan pemantauan ini. Dengan temuan ini, masyarakat diimbau lebih selektif ketika membeli dan mengkonsumsi makanan. Novi Saputra, Kontributor Singkawang, Kalimantan Barat